Intro Namo Buddhaya anak-anak semuanya Selamat pagi dan apa kabar hari ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Tetap semangat dan selalu dalam lindungan Sang Triratna Sebelum memulai pelajaran pada hari ini Marilah kita sama-sama berdoa Membacakan doa nama Karagata Dengan bersikap anjali dan memejamkan mata Mari kita mulai bersama-sama Arahang sama sang budo bagawa Budang bagawan tang api wademi Soakato bagawata damo damana masami Sopate pano bagawato Sawaka sangho sanghang namami Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadu 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 Oke selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi melalui slide video berikut ini Mohon diperhatikan ya Kita simak bersama Kegiatan belajar 11 Tentang sejarah hari raya Asada Pada zaman dahulu Manusia belum mengenal adanya Tuhan Mereka menyembah batu sebagai tempat berlindung Jadi mereka melakukan pemujaan-pemujaan Ada sebuah batu besar yang diyakininya Bahwasannya batu itu adalah sebagai tempat berlindung mereka Kemudian mereka memuja dewa dengan mempersembahkan korban Mereka merasa bahagia Merasa hidupnya akan bahagia Apabila mereka mampu mengorbankan Misalnya seekor kambing Atau yang lainnya Itu mereka merasa akan menemukan kebahagiaan Tapi di situ Buddha mengajarkan tentang cinta kasih Jangan mengorbankan makhluk lain Demi kebahagiaan diri sendiri Jadi Buddha itu tidak mengizinkan Atau tidak pernah menyuruh umatnya Untuk membunuh ataupun mengorbankan makhluk lain Demi kebahagiaan diri sendiri Kedua Yaitu Kebahagiaan seseorang ditentukan diri sendiri Jadi jika kita ingin hidup bahagia Maka kita lah yang harus berbuat baik dalam kehidupan ini Harus melakukan hal-hal yang baik Untuk kelangsungan hidup kita sendiri Bukan orang tua kita Sanak saudara kita Atau yang lainnya Jadi jika kita berbuat baik akan menerima hasil yang baik Jika perbuatannya jahat maka kita akan menderita Jika ingin kaya Berbuatlah dermawan atau berdana Maka kita harus rajin berdana Supaya hidup kita menjadi kaya Jika ingin dihormati Maka hormatilah orang lain Jadi kalau kita ingin dihormati Jangan merasa kita paling baga Paling besar kepala Kita harus dihormati orang lain Kita tidak mau menghormati orang lain Kemudian Kebahagiaan setiap manusia memiliki karmanya sendiri Jadi kalau kita Dalam kehidupan kita berbuat jahat Jangan berharap kita akan hidup bahagia Jika kita selalu kerjaannya mencuri Bermalas-malasan Maka kita tidak akan pernah memiliki kebahagiaan Tidak akan memiliki harta yang berlimpah dalam kehidupannya Buddha menyebarkan dharmanya kepada pertapa di hutan Urwela Kepada lima pertapa di taman rusa isi patana Jadi saat penyampaian kotbah dharmanya Itu kepada lima pertapa Siswa Buddha Kelima pertapa itu merasa Tidak senang kepada gotama Sehingga Kelima pertapa membuat kesepakatan Untuk tidak menyambut gotama Seperti layaknya guru Tetapi Karena dengan kekuatan cinta kasihnya Keagungan gotama tersebut Kelima pertapa lupa dengan janjinya Sehingga mereka menyambut Buddha dengan sopan Mengambil mangkoknya Kemudian mencuci kakinya Merapikan jubahnya Menyiapkan tempat duduknya Kelima siswanya itu Kelima pertapa itu Kelima pertapa itu lupa dengan janji-janji mereka Karena Buddha tidak pernah membenci siapapun Buddha tetap bersikap anggun dan baik kepada siapapun Kepada saat itu Buddha membabarkan Dharma yang berjudul Dhama Chaka Pawatana Sutta Yang berarti Kotbah pemutaran roda Dharma Kepada siapa roda Dharma itu Dibabarkan Kepada Kelima pertapa Siswanya itu Di antaranya adalah Asaji Kondana Mahanama Badia Dan Wapa Kemudian Buddha mengajarkan dua cara ekstrim Dalam ajarannya kepada pertapa itu Yaitu Menyiksa diri dan mengumbar hawa nafsu Mereka diajari dengan cara yang ekstrim Diri tubuhnya itu disiksa Mereka tidak makan Tidak minum dan sebagainya Kemudian Tidak memiliki batasan-batasan Untuk dapat Menahan hawa nafsunya Atau keinginan-keinginannya Kemudian Selesai berkotbah Saat itu Siswa Buddha yang bernama Kondana Memperoleh Mata Dhamma Salah satu siswanya itu Ada yang sangat cerdas Sehingga dia dapat memperoleh mata Dharma Atau pencerahan Atau pencerahan Lima pertapa ditasbiskan menjadi Biku Kemudian Terbentuklah Atau membentuk Sangha Sangha adalah perkumpulan para Biku dan Bikuni Sangha itu adalah siswa Buddha Kemudian Buddha sebagai ketua Sangha pertama Dan terbentuklah tiga permata Yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha Jadi Buddha secara langsung Yang mengetuai Ataupun yang membentuk Sangha saat Zaman Buddha itu ya Bersama Siswanya Kemudian tiga permata disebut dengan Triratna Dan Buddha memerintah kepada Sangha untuk menyebarkan Dharma Jadi Sangha itu bertugas Menyebarkan Dharma Yang ditugaskan oleh Buddha Untuk siapa Sangha menyebarkan Dharma Kepada umat manusia Ya Kemudian Saat Hari Asada Diperingati di bulan Di dua bulan Setelah Hari Raya Waisa Dan Asada diperingati pada Bulan Juni Ya anak ibu Jadi Bulan Asada itu Adalah sebagai Bulan Dharma Atau Pemutaran Roda Dharma Ajaran Buddha yang pertama kali Yang berjudul Dhamma Chaka Pawatana Sutta Yang disampaikan Kepada Lima Pertapa Atau Siswa Buddha Demikian penjelasan Materi pada video kali ini Semoga Anak-anak ibu guru semua Dapat memahami Materi yang telah ibu jelaskan tadi Dan semoga kita semua Selalu dalam keadaan sehat Tetap semangat Dan Sekian dari ibu Namu sayang budaya Namu budaya Dan Terima kasih نت